Politikus PDI Perjuangan Izedrik Emir Muis memenuhi panggilan pertamanya oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga uap Tarahan Lampung. KPK telah menetapkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus itu setahun lalu. KPK menetapkan Emir sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu diduga menerima suap lebih dari 300 ribu dolar Amerika dari Alstom selaku pemenang tender PLTU Tarahan. KPK menjerat Emir dengan pasal Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini KPK telah memeriksa sejumlah saksi termasuk petinggi PT Alstom Indonesia.